Baik kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya Ini berkaitan dengan peradaban Islam di masa lalu Ini sebenarnya dengan adanya sajen di masa sekarang ini Apakah sebenarnya di masa kejayaan Islam di masa lalu itu Apakah masih ada praktik-praktik sesajen mengenai Islam Lalu saja di wilayah-wilayah yang dikuasai Islam Pasti di sana diterapkan Islam secara kafah Apakah memang sajen ini masih ada di masa-masa tersebut Mengingat sekarang ini seharusnya ketika kaum muslimin ini Di masa lalu sudah diedukasi Berkaitan dengan hal-hal semacam ini Mestinya kalau secara keturunan dari nenek moyang turun-temurun Ketika sudah diedukasi Kalau logikanya kan pasti tradisi menghindari Atau sudah tidak menggunakan sajen ini Mestinya kan sudah mentradisi ke bawah Tapi ternyata kan sekarang masih ada di tengah-tengah masyarakat Nah ini sebenarnya di masa lalu ketika Islam berjaya seperti apa? Jadi pada waktu Islam berjaya Sebenarnya masalah-masalah termasuk bentuk besyirkan itu ya Sudah ditertibkan bahasanya Jadi jarang sekali Tapi karena di luar kita Itu juga masih ada umat-umat tertentu Yang beragama lain Di luar Islam yang masih banyak seperti itu Jadi kadang-kadang mereka itu pada waktu menerima dakwah kan Tidak semuanya bisa menerima dakwah dengan sempurna Jadi ada yang separuh Ada yang separuh Makanya yang tadi itu Jadi nyembelahnya memang bakat bismillah Masya Allah Tapi setelah dipersembahkan Tapi untuk larung sesajen Untuk petik laut Untuk ini dan itu Jadi kalau Seperti itu kan itu ya Karena pemahamannya yang tidak komprehensif Atau kalau memang pemahamannya sudah disampaikan dengan benar Ya memang tetap ada saja Memang orang-orang yang memang Tidak mau tahu atau tidak mau tahu atau cuek Bahkan kalau mereka itu Dikatakan sebenarnya orang zaman dulu Zaman Nabi Zaman awal-awal Nabi Nabi Adam Nabi Ngu Nabi Musa Isa Rasulullah Ya seperti itu lagunya Kalau diingatkan ayo kembali kepada Apa yang diturunkan Allah Kepada Al-Quran dan Al-Sunnah Pada hadis-hadis Nabi Yang diajarkan oleh para ulama Yang dulu-dulu diajarkan oleh para sahabat Apa kata mereka Ya sudah lah aku ikuti Apa nenek-nenek moyang kami Dalam ayat yang lain dikatakan Walaupun bapak-bapak mereka itu tidak tahu apa-apa Jadi seperti itu Ya sama sekarang Dengan dalai Nuseu Mabuntan Dengan dalai Kearifan lokal Nah tapi kita kan ya Itu setuju saja dengan kearifan lokal Tetapi tetap Yang tidak bertentangan dengan Syariatnya Allah Yang dibawa Rasulullah Kalau itu sudah bertentangan Ya kita mesti Ingatkan Mendakwainya Jadi seperti itu Jadi sebenarnya Seperti itu sudah ditertibkan Ya Tapi karena yang da'wah itu Kadang-kadang kan Tidak bisa Apa ya Sampai Agar-agarnya Ya karena apa ya Ujung-ujungnya Lagi-lagi pendidikan Bawasan Tapi pada waktu di kota Di kota Kalau bentuk-bentuk saja Itu kalau Apun-tah ada itu Tidak terlalu banyak Walaupun masih Ada saja Seperti itu Jadi seperti itu ya Jadi Pada waktu Apa Kejayaan Islam Pada waktu Penerapan syariat Islam Zaman-zaman dulu Itu sudah ditertibkan Tapi kan di Indonesia dulu Memang juga Ada agama-agama yang lain Yang kadang Maaf di Campur-bawur Begitu Ya Seperti itu Wallah